Ide usaha 2023 yang dulunya kelaparan sekarang bisa jadi bos gara-gara jualan ini Yuk buat kalian yang lagi ide jualan kekinian boleh banget nih dicoba resepnya Bahan utama kita disini 1 kg jagung manis Ini dicuci bersih dulu jagungnya Harga 1 kg jagung manis disini sekitar Rp18.000-Rp20.000 Ya cuma tergantung daerahnya masing-masing ya Jagungnya kita sisir pakai pisau aja biar cepat Kalau kita pipil satu-satu itu sepertinya agak lama ya guys Oke setelah selesai semua nih jagung disisir Aku mau rebus jagungnya disini sudah dipanaskan wajan Lalu tambahkan 500 ml air Ini akan saya rebus sekitar 15-20 menit Sambil kita tunggu jagungnya direbus kita siapkan bahan-bahan yang lainnya dulu ya Saya menggunakan keju mozzarella Untuk harga keju mozzarella segini tuh Rp38.000 Kita pakai seperempatnya aja Memang agak mahal tapi kalian kalau mau tidak pakai juga nggak masalah ya Kita potong kecil-kecil tipis-tipis kayak gini Selanjutnya aku pakai keju cheddar Satu pak segini tuh Rp15.000 Kita pakai seperempatnya juga ya sama Ini kita parut kejunya Tapi kalian kalau mau pakai keju cheddar aja nggak masalah Nggak apa-apa Nah ini udah selesai direbus Udah matang ya jagungnya udah empuk Bisa diaduk-aduk Tambahkan 2 saset denkau instan Yang vanilla ya yang putih Aduk-aduk lagi Lalu saya pakai susu kental manis tapi yang sasetan aja Jadi 2 saset susu kental manis yang vanilla boleh merek apa aja Tambahkan 5 sdm gula pasir Jadi disini tuh saya pilih bahan-bahannya tuh yang ekonomis-ekonomis aja Biar gampang hitung kira-kira enaknya dijual berapa gitu ya Tambahkan 2 sdm margarin Lalu disini saya mau larutkan 2 sdm maizena Jadi dilarutkan dengan sedikit air dulu ya Setelah itu kita tuang Di campuran jagungnya Biar lebih creamy, lebih kental gitu Nah yang terakhir baru kita taburi keju cedarnya Kita susun diatasnya keju mozzarella-nya Biar makin creamy banget meleleh, melted gitu ya Jadi ini kita namakan jasuke mozzarella Ini bener-bener jajanan kekinian banget Resep ini aku terinspirasi dari sahabatku sendiri Dulunya kelaparan sekarang sudah jadi bos Karena jualan jasuke creamy mozzarella Biar harga jualnya ekonomis dan murah Kita kasih cupnya yang kecil-kecil aja ya Jangan yang besar Jadi kita bisa jual murah Untuk takaran jagung 1 kg Ini jadi 18 cup Wow lumayan banyak Kira-kira enaknya kita jual berapa guys Kasih topping keju lagi di atasnya Ini dia jasuke creamy kita Wow kalau mau kalian jual murah 3000 aja udah untung Tapi kalau di mall-mall Kalian bisa jual lebih mahal lagi Kalau teman aku itu dia jualnya 15 ribu Tapi cupnya itu lumayan besar ya Kayak gelas pop es gitu Tuh lihat creamy banget kan Tinggal ditutup Kasih sendok kecil Wah ini laris banget dijual Ayo buat kalian Yang mau berubah hidupnya di tahun 2023 Stop mageran Dari rumah aja Kita sudah bisa berkreasi Dan menghasilkan cuan Semoga resepku kali ini Menginspirasi kalian ya Selamat mencoba di rumah Kira-kira besok kita bikin ide jualan Apa lagi ya guys